Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nindya Ningsia Arauf Mahasiswa Universitas Negara Sekimakasar Prodi S1 Farmasi, kelas B dengan name D1-B1-200-N6-N6 Baik, disini saya akan menjelaskan tentang larutan dan konsentrasi larutan Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian larutan Pengertian larutan adalah campuran homogen dari dua jenis jad atau lebih yang membentuk satu fase dengan kata lain Seperti campuran yang membentuk hanya satu fase adalah larutan Dalam larutan cair, cairan disebut pelarut dan komponen lain atau gas atau jad padat disebut jad terlarut Dengan kata lain, jad yang jumlahnya sedikit disebut jad terlarut Sedangkan jad yang jumlahnya banyak disebut pelarut Jenis-jenis larutan Jenis larutan dibagi menjadi dua bagian Yaitu jenis larutan berdasarkan wujud pelarutnya Jenis larutan berdasarkan wujud jad terlarutnya Sedangkan yang pertama jenis larutan berdasarkan wujud pelarutnya dibagi lagi menjadi tiga bagian Yaitu yang pertama larutan cair, contohnya larutan garam, larutan gula Yang kedua larutan padat, contohnya emas 22 karat yang terdiri dari campuran emas dan perak Yang ketiga larutan gas, contohnya bebas yang kita hirup digunakan terdiri dari oksigen dan nitrogen Larutan berdasarkan wujud jad terlarutnya dibagi menjadi dua bagian Yang pertama larutan pekat, larutan yang komposisi jad terlarutnya atau solut lebih banyak dibanding pelarutnya atau solfen Yang kedua larutan encer, larutan yang komposisi jad terlarutnya atau solut lebih sedikit dibanding pelarutnya atau solfen Jenis larutan berdasarkan fase jad pelarut dan telarut Yang pertama larutan gas dalam gas, contoh udara Larutan gas dalam cairan, contohnya air terkarbonisasi Larutan gas dalam padatan, contoh hidrogen dalam plantina Jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik dibagi menjadi dua Yaitu larutan elektrolit, contohnya larutan HCL, larutan H2SO4, larutan asam asetat, larutan NACL dan lain-lain Yang kedua larutan non elektrolit, contohnya larutan gula, larutan alkohol, larutan urai dan lain-lain Larutan berdasarkan tingkat jenuh dibagi menjadi tiga bagian Yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, larutan sangat jenuh Yang pertama larutan jenuh adalah larutan yang memiliki kapasitas melarut jad terlarut lebih banyak di dalamnya Contoh sejumlah kecil garam dalam ember besar larut dalam air Larutan tak jenuh adalah larutan yang partikel-partikelnya tidak habis bereaksi dengan bereaksi Contoh segelas teh manis dengan banyak gula Larutan sangat jenuh adalah larutan yang tidak dapat melarut jad terlarut sehingga menimbulkan endapan Contohnya natrium asetat Sifat aditif Dalam larutan, sifat aditif merupakan sifat larutan yang bergantung pada atom total Dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen larutan Contoh, dari sifat aditif, larutan adalah berat molekul yaitu jumlah masa atom Masa komponen dari suatu larutan termaksud dalam sifat aditif Masa total dari larutan adalah jumlah masing-masing komponen larutan yang jad terlarutnya dan jad pelarut Sifat konstituen larutan yang tergantung pada atom penyusun molekul atau pada jenis atom dan jumlah atom Sifat konstitutif menunjukkan atau senyawa tunggal dan kelompok molekul pada sistem Terdapat pada beberapa sifat fisika yang sebagai aditif dan konstitutif Di antaranya adalah Pembiasaan cahaya Sifat listrik, sifat permukaan, dan antar permukaan Termaksud ke dalam sebagai konstitutif dan sebagai layanan aditif Sentrasi larutan Pengertian konsentrasi larutan Yaitu Jad terlarut merupakan jenis yang jumlahnya lebih sedikit Sedangkan jumlah jad pelarut di dalam larutan cenderung lebih banyak Kedua jenis jad ini yang kemudian akan memberikan Jad yang besar terhadap konsentrasi larutan Untuk dapat menunjukkan kepekatan suatu larutan Didapatkan melarut perbandingan Jumlah jad terlarut dan jad pelarut digunakan besaran konsentrasi larutan Jika jad terlarut pada suatu larutan semakin banyak Maka konsentrasi tersebut akan menjadi lebih tinggi Atau bisa juga disebut sebagai larutan pekat Begitu pula sebaliknya Konsentrasi larutan dibedakan secara kualitatif dan kuantum Secara kualitatif Larutan dapat dibedakan menjadi larutan pekat dan larutan encer Yaitu larutan pekat Larutan pekat adalah larutan yang konsentrasi atau jumlah jad pelarutnya sangat banyak Namun tidak melebihi pelarutnya Atau dapat dinyatakan bahwa larutan tersebut memiliki konsentrasi tinggi Larutan encer Larutan encer adalah larutan yang konsentrasi atau jumlah jad terlarutnya sangat kecil Atau dapat dikalahkan bahwa larutan tersebut memiliki konsentrasi rendah Secara kuantitatif Larutan dibedakan berdasarkan suatu konsentrasi Ada beberapa proses melarut atau prinsip kelarutannya Yaitu cairan-cairan Padat cairan Gas cairan Yang pertama cairan-cairan Kelarutan jad cair dalam jad cair sering dinyatakan Like dissolvers like Maknanya jad-jad cair memiliki struktur serupa akan seling-saling melarutkan satu sama lain Dalam segala perbandingan Contohnya Hek hasil Air dan alkohol H Plus OH Dengan C25 C Yang kedua Padat cairan Padatan umumnya memiliki kelarutan terbatas di cairan hal ini Disebabkan gaya tarik-menarik antara molekul jad padat Dengan jad padat menghasilkan jad padat dengan jad cair Jad padat nonpolar atau sedikit polar Yang ketiga Gas cairan Ada dua prinsip yang mempengaruhi kelarutan Gas dalam cairan Yaitu Makin tinggi titik cair Suatu gas makin mendekat Jad cair gaya tarik Antara molekulnya Gas dengan titik Cair lebih tinggi Kelarutannya lebih besar Demikian penjelasan dari saya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami semua yang menonton Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh